Alhamdulillah Ya gipulernya habis berapa Saya lagi dulu Jangan lupa Like, Comment, dan Skriket Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu rasun dulur-dulur Konco-konco kawan-kawan sahabatku semua Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Apa kabar sahabat-sahabatku semua Semoga dalam keadaan baik dan semoga dalam keadaan sehat Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Selalu melimpahkan kemudahan dan kelancaran Dalam setiap perusahaan-urusan sahabatku semua Amin Ya Allah ya rabbal alamin Baik sahabat subscribeku dari Sabang Sampai Merauke dari Pulau Talut sampai Pulau Rote Aku doakan mudah-mudahan hari ini mendapatkan uang Satu miliar rupiah Dan untuk sahabat-sahabat yang belum bersahabat dengan channel Abahkowi Aku doakan mudah-mudahan hari ini mendapatkan uang Lima ratu juta rupiah Amin ya Allah ya rabbal alamin Alhamdulillah Sekarang itu Di jam sore sekarang Anu ya Apa namanya Cerah terus Jadi selalu ada kesempatan Untuk riding Ini ngomong-ngomong entah nih nyala apa enggak nih kamera nih Soalnya Apa namanya Saya rabar-rabah Saya rasa-rasa aja gitu loh Soalnya kan Layarnya kan menghadap ke sana Menghadap ke depan sana Jadi gak kelihatan Entah udah on apa belum itu kamera Oke dulur Jadi saya hari ini mau membahas Tentang yang namanya konsisten Asik Wah berat di pembahasannya konsisten Ajai Soalnya gini Jadi Kadang-kadang di Facebook Jadi kan Video-video itu kan Kadang Sudah saya upload di Sudah saya upload di Youtube Itu nanti saya Bagikan juga ke Facebook gitu kan ya Aduh Kebiasaan Si nenek Kalau nyebrang dari sini Dia gak Ngeberhenti dulu Gak apa dulu gitu loh Astagfirullahaladzim Hampir aja dihajar sama PGR ini Oke Oke kita balik lagi ke laptop Jadi Saya mau membicarakan Masalah konsisten Karena di Sosial media itu Setiap Saya Membagikan video saya Di Sospe Facebook gitu ya Ada yang bilang Wah rajin ya Katanya Tiap hari update Eh Tiap hari Bikin konten Ini ngomong-ngomong Pake Pulsa Atau pake wifi Gitu lah kira-kira ya Ya sebagian pake wifi Sebagian pake pulsa sih Gitu ya Kalau upload videonya itu Memang Saya tuh Satu bulan itu Menghabiskan Uang untuk beli data seluler itu 220 ribu Gitu ya Gak sampe sebulan sih itu Bahkan baru berapa hari Baru Mungkin baru dua minggu Mungkin baru 25 hari Udah habis lah gitu ya Kadang-kadang kan gak Si data seluler itu kan Gak-gak semuanya dipake buat Gak-gak dikhususkan untuk mengupload video gitu kan Terkadang kan saya pake buat Apa namanya Ya di whatsapp juga gitu kan Jadi serba Apa itu Multipungsi lah gitu Si data seluler itu Gak dikhususkan untuk youtube juga gitu ya Nah jadi paling-paling ya Pulsa Beli pulsa 220 ribu itu Paling-paling ya Dua minggu Atau 25 harian gitu Pokoknya gak sampe satu bulan gitu ya Nah gitulah kira-kira Aduh Aing kalau ada Mak-mak gini tuh Gimana gitu ya Bikin kaget gitu Nah Gitu jadi kayak kadang-kadang Pake wifi juga gitu Untuk upload videonya gitu Karena di tempat fitness itu Memang ada wifi gitu Jadi ya itu pun Karena fitnessnya cuma sebentar Paling satu jam Paling ya gitu Enggak Belum terupload semua Sisanya saya menggunakan data seluler gitu Nah juga ada yang bilang Wah tiap hari rajin betul ya Katanya gitu Rajin betul ya Katanya gitu kan Tiap hari Ngonten katanya Tiap hari Bikin video Katanya warawiri Kesana kesini Katanya gitulah kira-kira ya Yang dibicarakannya Seperti itu Kira-kira Ya gimana lagi gitu kan Kita tuh Ya buat saya itu Makanya Sebelumnya tuh Saya buat video Yang saya katakan itu Apa namanya Ya riding ini tuh Sudah menjadi Jadi bagian dari pekerjaan saya Jadi ya walaupun Harus berkorban Data seluler Harus beli pulsa Ya itu udah Apa namanya Udah suatu pengorbanan Gitu kan Yang namanya Perjuangan Kan pasti ada pengorbanannya Ya soal berapa Berapa ribu Pulsanya itu Tergantung Dari kitanya juga Gitu kan Itu intinya Itu udah konsekuensinya Nah kenapa Saya tiap hari upload video Diusahakan tiap hari upload video Ya apa boleh buat Gitu kan Apa boleh buat Gitu kan Memang Nge-youtube ini Untuk menjadi youtuber ini Memang kita harus punya sifat gila Gila dalam kutip Dalam tanda kutip Ya gila kerja pastinya Gitu kan Gila kerja Gila konten Gitu ya Ya bagaimana mungkin Gitu kan Kita mau punya penghasilan yang banyak Sedangkan kita males Malesan Gitu lah Sedangkan Kita itu kan Ya saya ini kan Termasuk pemula Gitu kan Terjun di dunia youtube itu kan Termasuk pemula Nah sekalinya Misalkan Satu bulan aja Satu bulan Saya gak update video Karena mungkin sakit Karena mungkin ada kendala lainnya Gitu Nah itu loh Pas Pas satu bulan kemudian Saya update Upload video itu Nyari penonton lagi Itu udah susah Ya seperti sekarang ini Kan belakangan itu Hampir satu bulan Saya gak konten Gitu kan Ya Karena sakit Gitu ya Ada sedikit cedera Di lengan saya Gitu kan Nah itu loh Satu bulan gak konten Pas satu bulan kemudian Saya konten lagi Itu mau nyari penonton lagi Itu susah gitu Mau nyari penonton Lewat Lewat 50 itu Susah gitu loh Gak kayak gitu Nah makanya Seperti saya-saya ini Ataupun Sampaian-sampaian Itu ya Yang masih pemula Termasuk masih pemula Ya Serajin mungkin lah Gitu update video Gitu Serajin mungkin lah Bikin konten Untuk channel youtube Sampaian gitu kan Ya Ya memang itu Gitu yang Apa Asupan gizi Asupan gizi Asupan untuk youtube Kita itu ya memang Harus Harus sesering mungkin Bikin konten gitu kan Soal penonton Ya udah lah Biar serahkan saja Ke pihak youtube Nanti pihak youtube sendiri Yang akan merekomendasikan Video kita kan Begitu Nanti kan dari pihak youtube Kadang-kadang Ada video yang memang Bagus Yang memang cocok Dengan judul Yang memang cocok Dengan kata kuncinya Dengan passwordnya Itu nanti Si youtube itu Si Google itu Akan merekomendasikan Video kita Keseluruh Keseluruhnya Kesemuanya Gitu kan Kadang-kadang Kesemua subscriber Gitu kan Direkomendasikan Direkomendasikan Gitu lah Kira-kira Gitu Makanya Buat dulu-dulu itu Ya seperti saya ini Ya di facebook itu Ditanya seperti itu Ya saya cuman senyum aja Gitu ya Gimana Ya memang udah keharusan Gitu buat saya Buat Konten video Setiap hari itu Udah keharusan Soal pengorbanannya Data-data selulernya Habis berapa Itu Enggak Enggak saya pikir Masa bodoh lah Kalau saya itu Mau ngabisin Satu bulan 200 ribu Mau ngabisin Satu bulan 300 ribu Buat saya Enggak masalah Itu memang sudah Salah satu konsekuensi Gitu kan Di dalam Ber-youtube Gitu kan Kira-kira seperti itulah Wah ada apa ini Oh ada nikah Oh ada Tahlilan Gitu lah Kira-kira ya Dulu-dulu Jadi memang Semua itu ada konsekuensinya Gitu lah Kalau misalkan Kita Sayang dengan Dengan data seluler Gitu misalkan Kita sayang dengan data seluler Gitu karena Beli video Eh beli Itu jadi gak fokus Karena beli Data selulirnya Ngeteng Ya kita nyari lah Tempat ngopi Yang ada wifi-nya Gitu kan Bisa lah Sambil ngipi Sambil ngopi Sambil nge-wipi Sambil upload video Itu ya gimana lah Caranya gitu kan Yang penting bisa Bisa menghemat gitu Saya juga seperti itu Kalau saya memanfaatkan Tempat fitness Karena di tempat fitness saya itu Ada Ada apa namanya Ada wifi gitu Jadi sekalinya Saya fitness itu Saya upload Sekali Nge-upload itu Dua video gitu Ya memang tidak Tidak seluruhnya ke-upload Tapi kadang-kadang Ya Sisa 50% Gitu kan Ya itu kan Udah termasuk Boleh dikatakan Menghemat gitu kan Kayak gitulah Kira-kira Jadi intinya Kita terus konsisten 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 Rajin lah Gitu kan Gitu Jangan berkecil hati lah Kalau misalkan kita Gak punya Belum punya penonton yang banyak Jangan berkecil hati Karena semua juga butuh proses Gitu kan Semua butuh proses Gitu Tidak ada yang instan Orang bikin mie instan aja Harus direbus dulu Kok gitu kan Ya Oke gitulah Sedulur gue sekalian Video dari channel Abakowi ini Saya tutup Videonya sampai disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi intinya tetap konsisten Gitu kan Hahaha Terima kasih telah menonton!